Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Henrik Mulyana di channel Amjah Foundation. Kali ini saya akan membahas mengenai ketakutan dunia akan bangkitnya Islam atau Islamphobia. Seperti itu. Nah ada pernyataan yang terus diulang oleh Jospus ketika dia masih menjabat sebagai presiden Amerika. Dia selalu mengatakan bahwasannya ada kebangkitan Islam dari mulai Spanyol sampai dengan Indonesia. Artinya mayoritas atau negara yang memiliki mayoritas muslim itu akan bangkit. Dari muka Asia, antara lain Indonesia, Brunei, Malaysia, kemudian Spanyol, Turki, dan Tim Teng atau Timur Tengah. Nah Islamphobia ini ternyata mengakibatkan perang ketika Irak dibantai. Kemudian ini juga dilanjutkan sekarang oleh phobia ini oleh Donald Trump. Jadi amat memusuhi Islam dengan mengakui bahwasannya Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yang dimaksud kekhilafahan itu dimulai dari Khulaf Orosyidin, antara Alin Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Talib. Kemudian dilanjutkan oleh Umayya, Abbasiyah, dan Usmania. Nah ini suatu perjalanan yang sangat panjang. Sangat, jika saya punya bukunya sampai setebal ini, membahas dari kelahiran Nabi Muhammad sampai dengan jatuhnya Turki Usmani. Seperti itu. Nah, di Turki, Khilafah Usmania ini hancur. Jadi tidak ada lagi kekhilafahan. Dan sekarang, Turki ini mengalami kemajuan. Saat dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Jadi Erdogan selama 10 tahun terakhir ini, 10 tahun dia sudah memimpin, ternyata Turki mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi mulai kemanusiaan, dimana pendidikan, sampai dengan aspek teknik, kesejahteraan seperti itu. Tapi Turki sendiri dianggap sebagai ancaman bagi bangkitnya Islam. Jadi ketika Erdogan sekarang banyak menentang Trump, kemudian saat Trump ingin memindahkan atau mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Israel, maka gak mau kalah Erdogan pun membuat kedutaan di Palestina, seperti itu. Untuk mengakui bahwasannya Yerusalem itu sebagai ibu kota Palestina, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita baca atau tebak bahwasannya, yang akan konflik sekarang adalah Turki melawan Israel, seperti itu. Sekarang yang membangun kemiliteran, itu bukan hanya Turki saja, tapi Arab pun sekarang sedang membeli persenjataan dari Rusia, dari Rosso Borons Export Rusia, antara S-400 rudal anti-pesawat. Jadi kalau ada pesawat Israel yang mau menjatuhkan misil, itu bisa ditangkis oleh S-400 ini. Kemudian ada AGS-30, peluncuran granat otomatis, kemudian ada AK-103, senapan serbu, kemudian Kornet M, rudal kendali anti-tank, kemudian ada TOS-1A, peluncur roket, seperti itu. Jadi, Arab, Turki, sekarang sedang membangun kemiliterannya, dan Rusia pun akan membantu pemengenuh militer Arab Saudi tanpa batas waktu. Jadi, saat perang nanti, jika ada perang antara Turki melawan Israel, dimungkinkan intervensi atau bantuan dari Rusia, itu sepertinya akan ada. Jadi, ini mungkin saja ya, gitu, sepertinya. Jadi, Turki bisa saja dibantu oleh Rusia dan Israel, dibantu dengan Amerika. Nanti sekutu-sekutunya ikut. Nanti pertanyaannya adalah, Korut, Kim Jong-un, nanti ikut kemana, gitu? Tentunya ini tidak lain hanya untuk melepaskan atau membebaskan Palestina dari penjejahan. Bukan berarti akan mengantarkan kepada perang dunia, seperti itu. Namun jika perang dunia terjadi, benar-benar terjadi, entah apa yang akan memicunya. Apakah karena perubatan Palestina, yaitu tanah tiga agama antara lain Yahudi, Kristen, dan Islam, ataukah ada pemicu yang lainnya, sehingga perang nuklir pada ujungnya akan terjadi? Saya rasa perang nuklir ini sendiri tidak akan terjadi, karena jika terjadi, yang punya nuklir itu kan Rusia, Korut, dan Amerika. Bahkan teknologi canggih dari Israel pun, itu tidak bisa disepelekan. Bisa jadi jutaan orang akan binasa, dan kerugiannya itu akan lebih besar untuk peradaban. Ada kemungkinan 10 tahun kita akan menggapai kemajuan, tapi dengan perang nuklir, bisa saja hanya 2 tahun, cita-cita tersebut hancur, begitu saja. Jadi bahayanya perang nuklir. Itu saya rasa masih begitu jauh untuk sampai kepada perang tersebut. Tapi yang nyata sekarang adalah, yang sudah ada di hadapan mata kita sekarang adalah, ketika Erdogan sangat ambisi, ingin membebaskan warga Palestina dari penjajahan Israel. Seperti itu. Mungkin Anda punya pendapat lain mengenai, apakah perang nuklir akan terjadi di tahun-tahun ini, atau di abad ini, atau bagaimana? Seperti itu. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi saya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Wr. Wb.